Asisten Divisi 3 PT CNIS di Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Deni Martogi Parsarawan Sitinjak meninggal dunia. Diduga dibunuh sekelompok ninja sawit atau pencuri sawit pada Jumat 6 Mei 2022 malam waktu Indonesia Barat. Dalam kasus pembunuhan dan pencurian sawit ini, polisi menetapkan 6 tersangka. Di antaranya, tersangka kasus pembunuhan berinisial D dan tersangka kasus pencurian sawit berinisial EW, S, J, YP, dan FM. Pria kelahiran Medan 22 Agustus 1994 tersebut ditemukan telungkup dalam kondisi meninggal dunia, berlumur darah dengan sejumlah luka di tubuh. Dalam kasus pidana ini, penyidik dari Polres Kabupaten Sanggau sudah menerapkan pasal, yaitu pasal yang dilanggar tersangka D adalah pasal 338, KUHP pidana subsidir pasal 365, KUHP pidana subsidir pasal 351 ayat 3, KUHP pidana pasal 338 dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Dan pasal 351 dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian pasal yang dilanggar tersangka EW, S, J, YP, dan FM adalah pasal 365, dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Terkait dengan tindak pidana ini, kami dari penyidik sudah menerapkan pasal. Untuk pasal terkait dengan kasus pembunuhan, tersangka D, kami kenakan pasal 338, KUHP pidana pembunuhan, subsidir pasal 365, pencurian dan kekerasan, dan subsidir 351, penganiaya yang menyebabkan meninggalnya orang atau meninggal dunia. Kemudian, untuk kelima orang, kelima orang itu termasuk dengan D juga, karena kan sama-sama mereka melakukan tindak pidana pencurian awalnya, itu dilanggar, kami telapkan pasal 363, atau kasus pencurian dengan pemberatan, ayat 1 ke 4 E. Jadi, itu yang kami dapat sampaikan, untuk pasal pembunuhan, kurang lebih, ancaman pidana itu 15 tahun, untuk pencurian selama-lamanya 7 tahun. Saya rasa itu yang mungkin dapat saya sampaikan, kami persilahkan, rekan-rekan media, apabila ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Oke, sekian tribunas live-nya.